Tadi seperti telah Anda ketahui bahwa kami telah melaksanakan kegiatan bersama Bapak Webel Presiden yaitu yang pertama melaporkan hasil dari penanganan pengurangan kemiskinan dan penghabusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Yang kedua tadi juga dilaksanakan penyerahan insentif fiskal untuk pemerintah daerah yang dianggap terkategori berhasil di dalam melaksanakan pengurangan pengurangan kemiskinan dan penghabusan kemiskinan ekstrim. Ini saya bersama-sama Pak Lapa Penas, Pak Tarsoma Marba, dan juga ada Kementerian Keuangan, Ibu Bajah Sri Mulyani Indrawati PhD, nah ini yang perencanaannya di bawah Pak Arso, dan kemudian yang berkaitan dengan uangnya itu Ibu Menteri Keuangan. Karena itu saya mohon berdua bisa memberikan penjelasan. Saya mulai dari Pak Arso dulu, sampai selanjutnya Pak Arso. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang perlu kita syukuri bahwa target dari kemiskinan ekstrim per Maret 2024 dari laporan Jusnas itu mencapai angka di 0,83%. Mudah-mudahan dengan jalannya waktu ini, kita benar-benar pada tahun 2024 ini bisa mendekati 0%. Kemudian yang kedua, kemiskinan juga alhamdulillah turut pada angka 9.0. Dan ini satu prestasi bagi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini. Memang pada tahun 2020, tingkat kemiskinan kita di atas angka 9%, 10%-an. Tapi kemudian menurut jumlah orang miskin, hari ini sekitar 25 juta yang naik sekitar 0,65%. Saya kira itu yang ingin saya share. Dan ini tidak lepas dari upaya bersama yang dilakukan baik oleh kementerian dan lembaga dan utamanya para kepala pemerintahan daerah. Karena pada hari ini, kepada beliau-beliau yang telah sukses, turut menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, itu memperoleh inisentif fiskal. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Bapak Nas. Bu Mencik, maaf. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko PMK, Menteri Bapak Nas, dan juga arahan dari Pak Mwapres. Pertama, untuk pengurangan kemiskinan, itu tiga hal yang dilakukan. Yaitu pertama, mengurangi beban dari kelompok keluarga miskin. Kedua, meningkatkan pendapatan mereka. Dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, kami dari sisi desain APBN, tadi melakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan strategi yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden, Wapres, dan Pak Menko PMK, serta Pak Menteri Bapak Nas. Pertama, untuk mengurangi beban dari kelompok keluarga miskin. Makanya, banyak sekali belanja untuk bantuan sosial yang diberikan, entah itu melalui PKH kepada hampir 10 juta penduduk, sembako, lebih kepada 18 juta kelompok penerima, dan juga belanja untuk memberikan iuran PBI, sehingga kalau kelompok miskin jatuh kepada sakit, mereka tetap bisa mendapatkan akses. Berbagai belanja-belanja pemerintah untuk mengurangi beban, seperti subsidi dari sisi transportasi, subsidi dari sisi BBM, energi, listrik, LPG 3 kilo, itu tujuannya adalah supaya masyarakat, terutama kelompok miskin, beban belanjanya bisa dikurangi. Yang kedua, kalau dari sisi meningkatkan pendapatan mereka, kita coba terus mendukung melalui APBN secara langsung atau tidak langsung, seperti pemberian kur dengan suku bunga yang disubsidi, termasuk belanja-belanja dari kementerian terkait di bidang pertanian, nelayan, usaha kecil menengah di tempatnya Menteri Kooperasi dan UMKM, itu semuanya adalah di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan juga pendapatan yang lebih termasuk sebetulnya seluruh kebijakan yang menciptakan kesempatan kerja atau memberikan jaminan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, itu semuanya melukakan APBN. Untuk kantong-kantong kemiskinan, kita juga menggunakan instrumen fiskal, transfer yang kita berikan biasanya adalah untuk kelompok atau daerah yang miskin diberikan transfer yang lebih besar, baik itu di tingkat desa maupun kabupaten, kota, dan provinsi. Ini semuanya adalah usaha bersama seperti yang disampaikan oleh MENKO PMK, karena lebih dari 26 kementerian lembaga itu bisa berkotong royong untuk bisa mengatasi kemiskinan. Hari ini diberikan penghargaan kepada daerah yang telah mencapai kemajuan untuk pengurangan kemiskinan ekstrim. Tadi telah disampaikan kriterianya adalah mereka yang tentu saja kemiskinan ekstrimnya turun berdasarkan pada kualitas belanja daerah, kualitas kelembagaan mereka, bagaimana mereka mengorganize, melakukan organisasi untuk bisa mengatasi kemiskinan di daerah masing-masing. Dan yang ketiga adalah penggunaan data. Tadi disampaikan oleh baik Menteri Bapenas maupun MENKO PMK, data-data dan data itu penting sekali, sehingga kita bisa makin bisa mempertajam targetnya. Bapak Wapres tadi juga menyampaikan mengenai pentingnya data. Jadi ini tiga kriteria yang digunakan untuk kita bisa memberikan insentif fiskal. Tadi penerimanya antara 5 hingga 7 miliar dan tujuannya adalah selain memberikan penghargaan pada upaya daerah, juga agar dana tersebut bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan untuk belanja-belanja yang memang langsung dirasakan manfaatnya untuk masyarakat miskin, seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres. Demikian yang dari saya sampaikan, terima kasih semuanya. Terima kasih Bung Menkyu. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, untuk program mencapai angka 0% kemiskinan ekstrim ini, ini kan tadi dipaparkan 0,8%an ya, masih sakitnya di masa pemerintahan yang sudah masuk ke transisi menuju pemerintahan baru ini, apakah ada reminder atau pengingat kepada pemerintahan baru untuk bisa dikejarlah untuk angka 0% ini bisa tercapai angka kemiskinan ekstrimnya ini. Baik itu secara perencanaan maupun juga penganggaran dari kemudian hari ini. Kalau dari sisi regulasi, itu akan berakhir Desember ini ya. Karena itu rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih, hendaknya ada tindak lanjut, invest baru untuk pada periode kepemimpinan beliau, sehingga penanganan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim ini, betul-betul nanti akhirnya mendekati 0. Betul, karena sekarang masih 0,8, jadi kita harapkan akan, ya kalau 0 persis saya kira tidak mungkin ya, tetapi kalau bisa harus semakin dekat dengan 0. Kalau untuk masa transisi ini kan tadi, targetnya akhir tahun ini mendekati 0%, kalau tadi 0,83% di bulan Maret, kita masih berharap untuk para menteri bisa terus fokus dan tentu pada pemerintah daerah, seperti yang tadi disampaikan, meskipun ini masa transisi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna, terakhir di IKN, kepada menteri harus tetap fokus untuk bisa menjalankan tugasnya, dan menggunakan anggaran, termasuk serapan anggarannya, untuk tetap bisa mengurangi beban-beban masyarakat. Kita juga tetap menjaga inflasi rendah, itu juga merupakan suatu cara untuk mengurangi beban kelompok miskin, supaya daya beli mereka tidak tergerus, ini juga merupakan satu upaya. Sehingga kita masih berharap untuk sampai dengan akhir tahun, tadi mendekati atau bahkan mencapai 0%. Kami juga terus berkomunikasi dengan Presiden Terpilih, Presiden Pak Prabowo, untuk terus menyampaikan kepada beliau program-program di 2024, yang nanti akan 3 atau 2,5 bulan terakhir, di bawah kepemimpinan beliau. Sehingga beliau tahu bahwa APBN 2024, yang nanti akan diteruskan oleh Kabinet baru, tidak menimbulkan disrupsi dari sisi program-program yang sangat penting, sehingga bisa selesai pada bulan Desember, untuk APBN 2024, meskipun nanti Kabinetnya adalah Kabinet baru. Inilah yang sedang terus kita komunikasikan, kita organisasikan, kita sampaikan, dan kita dukung untuk dari sisi penyelenggaraan dan penggunaan APBN-nya untuk 2024. Untuk 2025, seperti yang kemarin sudah dibahas, dengan badan anggaran, dan insya Allah hari Kamis nanti akan paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 untuk APBN 2025, Presiden terpilih, dan Presiden Jokowi, dua-duanya terus di dalam mengawal dan memberikan arahan bagaimana APBN 2025 dirancang. Program yang masuk prioritas hari ini adalah sesuai dengan arahan dari Presiden sekarang dan Presiden terpilih, untuk tetap berfokus pada meningkatkan kesejahteraan, makanya berbagai belanja-belanja, termasuk makanan bergisi gratis, diberikan kepada seluruh masyarakat, kepada para murid, tapi juga ibu-ibu hamil, terutama yang terancam stunting, anak-anak balita, itu semuanya menjadi prioritas. Tapi juga kemarin telah mendapatkan arahan untuk belanja pemeriksaan kesehatan, untuk upgrading dari sisi rumah sakit, belanja-belanja sosial yang selama ini tetap, seperti PKH, Sembako, dan berbagai kartu Indonesia Perintar, kartu Indonesia Kuliah, semuanya tetap dijaga di 2025. Sehingga kita berharap momentum, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, akan tetap bisa berjalan di tahun 2025 ke depan. Makasih ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Menko. Iya, sama-sama. Pasti kita akan tetap desain supaya tetap ada komitmen. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.